Sampai jumpa di video selanjutnya Waktu itu saya lihat, ah ini sih mungkin cuma gimmick Masa iya sih keputusannya setolol itu Eh ternyata beneran, memang setolol itu keputusannya gitu Jadi ini parah nih, kangenarnya ya Jadi kita ngomongin ini dulu deh Tentang sekirip kompetisi ya Kompetisi ini menjadi menarik, menjadi kompetitif Itu kan karena ada yang diperebutkan ya Selain gelar juara itu ada promosi degradasi Itu yang membuat menarik Makanya semua orang, semua pemain latihan Ingin performa mereka terbaik gitu Nah ini kalau misalkan ditiadakan seperti ini Ya kompetisi kehilangan sisi sportifitasnya Lalu juga kehilangan rohnya Dan sangat tidak kompetitif Di level Asia Tenggara saja Ingat ya, level Asia Tenggara Liga 1 ini di bawah Vietnam Di bawah Thailand gitu ya Ya palingan kalau unggul ya di atas Kamboja kayak gitu Udah liganya kayak begitu peringkat AFC-nya Eh ini malah ada kebijakan yang seperti ini Jadi ini kacau kalau kayak gini Nah bagaimana dengan alasan-alasan yang memang disampaikan ini Anda sudah membaca tentunya Ya betul Jadi gini loh Yang namanya adaptif itu perlu ya Menyesuaikan dengan regulasi nasional Lalu juga jadwal piala dunia gitu ya Tapi kan saya menganggap Bapak-bapak di PSS ini kan orang-orang pinter Punya otak gitu loh Makanya solusinya itu harus cerdas gitu Nah kalau solusinya seperti ini kan jauh dari apa Jauh dari solutif gitu Ini solusi tapi bukan hal yang Apa memencahkan persoalan gitu Jadi ini sangat buruk cara berpikir mereka Kalau begini gitu ya Yang pertama mereka mengorbankan kompetisi domestik Jadi di Liga 2 aja ada Berapa ya? 28 tim ya Liga 2, 28 tim Kalau dihentikan itu saya hitung Ada lebih dari 700 pemain sepak bola Belum staff ofisial ya Lalu keterkaitan mereka sama sponsor Dan lain sebagainya lah Terus di Liga 3 Itu ada 64 tim ya Di kompetisi level nasional Itu bisa sampai ribuan loh Ribuan pemain Terus dijangkarir mereka gimana? Terus ini itu baru dari sisi Dampak-dampak ekonomi Dan lain sebagainya ya Belum kalau kita ngomongin katanya timnas Karena Arya ya Untuk membentuk timnas itu Ada teori ya Teorinya itu adalah Yang pertama Pembinaan harus benar Nah kita Ini kan Pembinaannya aja Ngaco gitu Buktinya naturalisasi Dipilih kan Karena pembinaan kita gak tau Kapan menuai hasil gitu ya Nah selain pembinaan Diperlukan kompetisi yang bagus Yang baik Nah ini kompetisinya Malah seperti ini Malah makin tidak kompetitif Ya jadi ngaco Ya makanya saya bilang Saya tuh gak nyengka gitu ya Itu bapak-bapak udah Saya kira banyak pengalamannya Bisa berpikir strategis Dimana kok Keputusannya seperti ini Itu kan parah banget Hmm Oke Ada isu kabarnya untuk Liga 2 Klub-klub Liga 2 sendiri Saat ini sudah kewalahan Soal pendanaan Iya Apakah ini juga bisa diterima alasan ini Iya gini dong Kalau misalkan Gini loh Kita pakai Pakai logika Bahwa ini kan Tetap Panggungnya federasi ya Tetap Panggungnya federasi gitu Kompetisi itu Gini lah Saya tau lah Kayaknya gini nih Kayaknya kompetisi Liga 2 ini kan Mereka siap lanjut Kalau sistemnya Bubble Ditanggung oleh pusat Gitu kan Dan petisinya mungkin Kewalahan kan Karena gak ada duit Ya gimana caranya Kayak gitu Itu urusan PSSI dong Hmm Kalau misalkan Klub Liga 2nya kan Udah anggap-anggapan gitu Mungkin Jalan pintasnya Seperti itu gitu Walaupun tadi saya cek Apakah betul 28 tim Seperti itu Ternyata ada Ada tim yang Tingin lanjut juga Walaupun gak banyak Nah saya jadi mikir Ya udah aja Yang siap aja Yang main Gitu kan Ini kan Namanya kompetisi Gitu ya Kleksi alam Gitu ya Jadi sebetulnya gini Harus dipahami dulu Liga 2 ini Maksudnya kategori apa Kategori profesional Walaupun mereka yang gak pakai Pemain asing Itu kategori profesional Jadi Liga 1 Liga 2 profesional Liga 3 amatir Nah maksud saya Berarti kalau orang Udah ke Liga 2 Mereka harus udah siap Konsekuensi segala macem Gitu Udah harus siap Secara finansial Kan ada beberapa aspek ya Finansial Lalu legalitasnya Udah gitu SDM nya Infrastruktur Ya udah sekalian aja Kalau kata saya Tapi kalau misalkan ada klub Masih ngapa-ngapa Kepayahan Mereka memang bukan Profesional Banyak yang gak siap Gitu ya Itu seotomatis Bisa degradasi ya Turun lagi Degradasi bukan Bukan Enggak Nah ini Ini juga nanti perlu dipikirkan Formulasinya ya Jadi kita ini Ada agak jomplang nih Bayangkan Liga 3 Ya itu amatir Boleh pakai APBD Gitu ya Tiba-tiba Harus Promosi misalkan Ke Liga 2 Liga 2 ini mulai Profesional nih Bentuk hukum Bentuk badan hukum Harus mulai PT Menuhi beberapa Pesaratan ya Walaupun Secara materi Uang ya Di Liga 2 ini Biayanya gak sebesar Liga 1 gitu Nah jadi Sebetulnya kalau udah Klub ke Liga 2 ini Ini ada masa Mereka itu Mempersiapkan diri Dengan benar Sebagai klub profesional Gitu Jadi bukan Bukan semua Kemandiriannya ya Jadi Jangan apa Jangan Jangan Dianggap Liga 2 itu transisi Enggak Liga 2 itu Udah mulai Klub itu profesional Beneran Jadi keliru Kalau ada yang menganggap Liga 2 itu transisi Menuju klub profesional Salah Di Liga 2 Harus udah mulai Klub profesional Ini kan Alasannya kan Finansial Apa-apa Yang mereka gak siap Gak siap Gak mempersiapkan jaringan Gak mempersiapkan Sumber keuangan Masih pada kolaps Jadi sangat rapuh Di Liga 2 ini kelihatan Soal Liga 2 Ya memang Perlu juga Sebetulnya Dibenahi Begitu ya Makanya Waktu saya jadi Koordinator Tim verifikasi Dari pemerintah Yang paling banyak Masalah penunggakan gaji Kan di Liga 2 Padahal Duritnya gak seberapa Ya kalau dibandingin Sama grup sepak bola Itu gak seberapa Kalau dibandingin yang saya Manya gede Tapi Paling banyak Tunggakan gak BRF itu di Liga 2 Salah satu persoalannya Ya itu Apa Kontraknya gak jelas Lalu juga Kalau ada perselisihan Pada gak siap Jadi mereka kelakuan Masih amatir Casingnya aja Profesional ya Kan mereka berbentuk Badan hukum PT ya Jadi casingnya profesional Tapi kelakuan Sama Cara-caranya Masih pada amatir Masih kelakuan Liga 3 Masih pada Masih pada Mengandalkan Dana-dana Yang apa Donatur lah Atau apa